Kita belum tahu hasil ini, kita harus coba dulu Setelah kita coba, baru kita bisa kasih tahu Customer quality goldfish Populasi itu gak boleh terlalu padat Kalau grooming ikan siow Jadi ini, kalau grooming ikan siow itu Aquarium segede gini bagusnya cuma 3 ekor Lihat gak tuh Bagus banget kan Bener gak dibanding kapas biasa cek, ya gak Kotorannya lebih rata ya Coba yang pertama, pasti ada pelet Tuh, ya gak Jadi kalau kita mau bikin air match Caranya gampang Pakannya tuh dijaga, jangan digeber dulu Sekari misalnya kasihnya 4 kali Ikan gak kurus kan, makin gemuk kan Karena kualitas airnya kita jaga Nanti gak, nanti udah 2 minggu kita kasih pekas 1,5 gram per 1 ton Iya kok ya? Iya Bersih tuh Oh cucinya cuma disemprot-semprot aja ya? Iya Hai sahabat quality coffee Sekali ini kita mau bikin konten Apakah main Karten kasmir ini Udah bener bagus atau gak Ceng lah, ngapain Ceng? Ini kapasnya digunting-gunting gini Emang gak apa-apa kok? Gak apa-apa, guntingnya enak kan? Ini katanya bisa dicuci Ceng Kita lihat proses airnya bagusnya Sampai kayak gimana Benar gak? Harganya murah loh ini Gak sampai 10 ribu katanya Gila itu main Terus kelebihannya apa lagi kok? Bisa dicuci Tapi kapasnya juga menyerap lebih bagus Kita belum tahu hasil ini Kita harus coba dulu Setelah kita coba Baru kita bisa kasih tahu Customer quality coffee Berarti sekarang ini lagi dicoba nih? Ini dicobanya dimana kok kapasnya kok? Ini di aquarium Sampai aquariumnya kita reset Kita harus coba dulu Ikannya ini dua ntar Mau masukin 3 ekor sih Jadi aquarium segede gini Cuma buat 3 ekor? 1 meter ini Kenapa cuma 3 ekor kok? Karena kalau kalian grooming itu Butuh genetik yang bagus Populasi Pakan yang bagus Ini kita grooming kan Satu hari yang 3 kali 4 kali doang Makan kan? Kalau Pak Ete ingat dikasih Pak Ete lupa Lupa Iya gak? Masa kayak gitu dibilang grooming kok? Nah grooming lah Populasi itu gak boleh terlalu padat Kalau grooming ikan siow Gak tinggal? Jadi ini kalau grooming ikan siow itu Aquarium segede gini Bagusnya cuma 3 ekor Tapi katanya kalau ikan cuma sedikitan Misal 2 ekor atau 3 ekor Napsu makannya kurang kok Bener gak? Gak aja napsu makannya kayak gini Kayak kamu Kayak saya ya Kamu gue grooming sukses gak? 5 kilo kan? Naik kok 3 kilo sebulan Wow Udah jadi nih ceng airnya Dari atas aja ceng airnya masuk Bagusnya air pump ya Lagi bagus ya cengnya Ini palut gede kenapa lagi kok? Udah umur lagi aja Biasa Kalau ada ikan problem itu harus langsung di reset Daripada nevata semuanya Jadi kalau ada ikan bermasalah langsung di reset? Iya Waduh Di aquarium juga sama kok ya? Sama Aquarium ini kan gak ada masalah Jadi kalau ada masalah gitu Di resetnya pake PK doang kok? PK doang Gak pake yang lain-lain ya? Enggak Dan semuanya harus di reset? Sama kaporit kalau ini Kenapa sama kaporit? Karena Mengerikan Kalau sudah kena bakteri atau varasi Tapi ikannya mah aman kan kok? Aman Berarti kita lanjut Nanti lihat lagi perkembangan aquariumnya kok ya Iya Oke See you Berlama-lama kemudian Hai sahabat kualitas golfis Ini bisa kita lihat ya Kualitas airnya emang masih bagus Tadi saya baru kasih pelet Sekarang saya mau kasih pelet lagi Saya mau coba Jadi kita mau ngapain sekarang? Ini kita lagi mau bikin konten yang solid ini Soal apa nih? Main kasmirnya Yang kemarin? Kok ikannya sendirian? Katanya mau tiga Yang kemarin dijual satu Ini juga udah laku Enggak ditambahin lagi ikannya? Karena gini Kalau kalian mau bikin proses air measure Tidak boleh peletnya digeber Ini nomor dua coba diangkat Kok gak boleh digeber? Gak boleh digeber Kenapa? Hah? Karena bakterinya masih nol Ini abis diri Saya coba dicampur semua Tau Lihat gak tuh Bagus banget kan? Bener gak dibanding kapas biasa cek ya gak? Iya Kotorannya lebih rata ya Coba yang pertama Pasti ada pelet Tuh Iya gak? Hah? Nanti gak kamu prosesnya kayak gimana? Ini kapasnya bener-bener sakti ya cek ya Biasanya kalau kita kasih kesini kan Tetap ada yang ini cek Keru ya biasa ya Iya Pakai ini lebih bagus Lebih rapet ya cek ya Lebih rapet Kayak ini dong Lebih rapet Damn Kenapa lu? Biasa aja nombokan lu Hah? Ancoy ngasok Kayak lu ngapain lu? Isirahat Ngasok Hidup lu indah banget Gue bikin sengsara lu Nih Jadi Ini konten kapas nih Kita bisa bikin 4 hari ini Girvan Ini hari kedua Ini hari kedua Kapasnya kalau Kalau mau bersih Seminggu dua kali dicuci Jadi besok ini udah harus dicuci Kita bakal kasih lihat Proses cuci nya kayak gimana Kapas kasmir Kalau digunting juga Gak meleot-meleot Berarti gak? Kapasnya lebih enak kan? Sebenernya kalau dijadiin bantal sih Gue rasa enak ya Lebih enak dari kapas bulu angsa kali ya Coba ini aja kok Gue kemainkan antipu di tiktok Beli kapas bulu angsa 800 ribu Kerasnya kayak batu TikTok gak bisa komplain lagi Gak kayak Tokopedia Aduh Pusing deh gue Gak mau lagi deh belanja tiktok Kapok kok kapok Gak kemakan iklan Kemakan iklan Hati-hati lu Diki Jangan belanja di tiktok Diki Gak ada duitnya Very very danger Ya Siap Ini mau diapain kok Mau diurut Sampai lurus dikit Kok pake penggaris Iya Sampai rata Kalau diniklain Lurusin duit Pake setrikaan kok Itu diurusin pake apa Pak setrikaan Kok harus belak balik kok Enggak Sebenernya melengkungnya doang Itu ikannya gak sakit Atau digituin Enggak Ini kan kita gak pake tenaga Hmm Lurusin Yaudah Udah segampang itu Diki video lagi Diki Jadi kalau kita mau bikin airmatcher Caranya gampang Pakannya itu dijaga Jangan digeber dulu Setari misalnya kasihnya 4 kali Ikan gak kurusin Makin kembang Karena kualitas airnya kita jaga Nanti gak Ntar udah 2 minggu Kita kasih PK Setengah gram per 1 ton Atau udah sebulan Kasih PK Setengah gram per 1 ton Karena PK itu gak bunuh Bakteri semua yang ada Di cember kalian Gak usah takut Hmm Dan kalian jangan pikir Di dalam ini semua bakteri baik Kalau bakteri baik Ikan kalian gak bikin merah-merah Kena finrut Sudah kan Insang busuk kan gak mungkin Kalau kalian punya bakteri semua baik Pasti ada bakteri jahat Ada parasit Ada virus Jadi kenapa dipiara kok Bakteri jahatnya Ya semua dari amonia Kok bisa pilih-pilih emangnya Sekarang kita mau kasih makan ikan Awas Ini telur Bikinan KGF Bikinan saya kok Hah Bikinan saya Resepnya ramonnya dari mana Kampret Ini agak keras dikit Tapi bagus Tuh ikannya pada makan ya Kok langsung ya Iya lah Ini ada telurnya Ada susu Ini harusnya kejar Anton Kenapa gue yang kejain ya Antonnya kabur Ada keluar lagi ya Banyak Ambil lagi ya Jadi kalau kalian mau bikin proses air measure Caranya itu makanannya dijaga Gak boleh langsung kalian geber Contoh nih Minggu pertama ini ya Aku lalu abis gue riset tuh Sari kasih makan tiga kali Yang penting airnya tuh harus jadi Kalau sampai Airnya berkabut Dikuras tengah Isi air baru Gerti gak Udah gitu makanannya Sari dua kali Sari sekali Sari dua kali Sari tiga kali Tenggantung aja kalian lihat Aquariumnya bersih gak Gerti gak Oke Kalau airnya bersih Ya boleh ditambah lagi Porsi makannya Pokoknya setiap minggu itu Porsi makan harus dinaikin Setiap minggu Waduh ini ikan Kenapa pernah gak makan ya Waduh ini ikan pernah gak makan Yang ini nih gimana ya Hah Turunin lagi nih Hah Hai sahabat kualitas kopi Kali ini Kita bisa melihat ya Kualitas airnya gila Empat hari loh Nah ini kita bisa lihat Udah bocor Artinya kapasnya udah Ma'am Empat Ini kan kita dur Sampai lima hari nih Hari keempat lah Kita lihat bisa disusi gak Kita buktikan ya Sudah penuh banget ya Tapi kapas main emang saksi ya Lu lihat gak kemarin Ini yang diatas sini Kapas main kan Ceng Wih airnya langsung kayak gini kok ya Bener-bener kesaring ya Bisa hilang Ceng Ini lagi dicuci Coba dikucek-kucek aja Coba dikucek-kucek aja ya Iya Kalau yang gak punya selang gimana Kalau dikucek-kucek gak apa-apa Ini kan selang biasa Diteken doang tangannya Benyemprot Aduh Gak pindah-pindah Aduh Tidak gitu diperes Oh gak apa-apa Diperes loh Gak apa-apa Wah bahaya Ini ada pemerasan disini Kayaknya lu mau peres gue Ini pemerasan loh Tapi tipis banget ya Yang penting kualitasnya ya Ceng ya Dan harganya murah ya Ceng ya Kualitas airnya aja Yang berdua juga disuci Ceng Oh itu tahap satunya Kita lihat wocor aja Ini kenapa kapasnya dua tahap kok Hanya masih akyang tuh dia bikin Tapi emang bagusnya begini ya Dua tahap ya Iya Jadi penyaringannya Yang keringnya dua tahap ya Iya Dia rata ya Kalau kapas biasanya kan langsung hitam Jebloknya di tengah kan Jadi pas pembuangannya doang Lu lihat ada hitam-hitam ya Bagus ya Ceng kapas Ceng Pertama dia fisiknya meragukan ya Jadi keunggulan kapas main itu Gampang dicuci Bisa dipakai berkali-kali Iya Berapa kali ini bisa dipakaiin Kita lagi mau tes justru Lagi mau tes Jadi belum ada klaimnya juga ya Iya Coba saya mau kocon coba berapa kali Siap Siap Tapi gak bocor lagi pasti Tadi karena padat kok ya Jadi ada bocor-bocor kayak gitu ya Jadi kalian kalau mau Pakai sisi filter wet and dry Bisa dilihat Kalau airnya udah mulai ngocor kemana-mana Itu artinya harus cepat-cepat Tuh gak bisa dicuci Gerti gak Tantai ikan itu gak usah dibersihin Ini ya satu ekor Saya taruh Tapi enak ya Lihat satu ekor aja Gila Kalau ikannya bagus mah enak ya Enggak Airnya tuh bagus banget Itu ada kotorannya gak disifon kok Enggak Biarin aja Nanti turun sendiri ya Iya Kok udah mulai gak bocor ya Langsung ya Langsung gak bocor ya Iya Kurang rapet itu asing masaknya Oke Teng ini kurang rapet dikit Teng pasangnya masih tetes ke air Oke jadi selesai ya kok ya Ini sudah terbukti ya Pas main oke ya Iya Sekarang kita mau bikin konten apa Cara karantina ikan TA, CCB, dan import Oh itu konten berikutnya Iya Jadi closing dulu dong Iya Oke Sahabat Kuali Tukovic Jangan lupa like, comment, and share, subscribe Thank you